Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muliakan orang tuamu sebelum terlambat Di Jepang, dulu pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya Sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan Karena si ibu telah lumpuh dan agak bikun Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya Si ibu yang kelihatan tak berdaya Berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya Lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepaya jalan yang mereka lalui Sesampai di hutan yang sangat lebat tersebut Si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan Sambil berusaha menahan sedih Karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya Justru si ibu yang tampak tegar Dalam senyumnya dia berkata Anakku Ibu sangat menyayangimu Sejak kau kecil sampai dewasa Ibu selalu merawatmu dengan sekenap cintaku Bahkan Sampai hari ini Rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui Dengan ranting-ranting kayu Ibu takut kau tersesat Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah Setelah mendengar kata-kata tersebut Si anak menangis dengan sangat keras Kemudian langsung memeluk ibunya Dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya Sampai ibunya meninggal Orang tua bukan barang rosokan Yang bisa dibuang atau diabaikan Setelah terlihat usang atau tidak berdaya Segenap jiwa orang tua adalah Untuk melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan yang layak Meskipun mereka yang harus menderita Bagi mereka Kesuksesan seorang anak adalah Kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya Dan kegagalan anaknya adalah Kegagalan mereka dalam mendidik anaknya Setiap selok-belok kehidupan orang tua Berpusat pada bagaimana sang anak bisa sukses Karena pada saat engkau sukses Atau pada saat engkau dalam keadaan susah Hanya orang tua yang mengerti kita Dan batinnya akan menderita Kita kalau kita susah Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita Bagaimanapun keadaan kita Walaupun kita tidak menghormati mereka Dan bahkan kurang ajar kepada orang tua Namun bapak dan ibu kita akan tetap mengasih kita Mari kita renungkan Apa yang kita telah berikan Kepada orang tua kita Nilai berapapun itu pasti dan pasti Tidak akan sebanding Dengan pengorbanan ayah ibu kita Pengusaha baja Pemilik WTR Tamas Geraha Adalan Ketika ditanya rahasia suksesnya menjadi pengusaha Jawabnya singkat Jadikan orang tuamu raja Maka rizkimu seperti raja Pengusaha yang kini tinggal di Cikarang ini Akhirnya pun bercerita bahwa orang hebat dan sukses Yang ia kenal semuanya Berlakukan orang tuanya seperti raja Mereka menghormati Memuliakan Melayani dan memprioritaskan orang tuanya Lelaki asal Banyuang ini bertutur Jangan perlakukan orang tua seperti pembantu Atau Orang tua diminta merawat anak kita Sementara kita sibuk bekerja Bila ini yang terjadi Maka rizki orang itu adalah Rizki pembantu Karena ia memperlakukan orang tuanya seperti pembantu Walau suami istri bekerja Rizkinya tetap Kurang Bahkan nombok setiap bulannya Menurut sebuah survei Salah satu lembaga yang mengambil sampel pada 700 keluarga di Jepang Anak-anak yang sukses adalah Mereka yang memperlakukan dan melayani orang tuanya seperti kaisar Seperti seorang kaisar Dan orang-orang yang sengsara hidupnya adalah Mereka yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri Dan kurang peduli pada orang tuanya Marilah kita terus berusaha keras agar bisa memperlakukan orang tua seperti raja Beruntunglah bagi yang masih memiliki orang tua Masih belum terlambat untuk berbakti Uang bisa dicari Ilmu bisa dikali Tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua kita Tidak akan terulang lagi Sekali lagi Tidak akan terulang kembali Semoga Kedua orang tua kita kelak Diberikan atau dijadikan Akhir hidupnya yang husnul khatimah Semoga bermanfaat Dan kita bisa mengambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton